RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Pukul 6 waktu Indonesia Barat Dari Tanjung Pinang Provinsi ke Pulauan Riau Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Dengan Warta Berita Daerah Sari Berita Masyarakat terdampak wabah corona di Kota Tanjung Pinang Berharap BLT segera direalisasikan oleh pemerintah Meski situasi pandemi, DPRD Kepri berusaha semaksimal mungkin Menuntaskan Ranperda 2020 Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 25 Juni 2020 Bersama saya Syahrudin Aznam Informasi yang pertama Masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 di Kota Tanjung Pinang Provinsi ke Pulauan Riau Berharap penyaluran bantuan langsung tunai BLT segera direalisasikan Untuk membantu meringankan beban ekonomi Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh berbagai kalangan Termasuk di Kota Tanjung Pinang Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah mencoba untuk sedikit meringankan beban masyarakat Dengan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan sosial tunai atau BST Namun sangat disayangkan proses penyaluran bantuan langsung tunai di Kota Tanjung Pinang Yang sudah dianggarkan oleh DPRD dan Pem Kota Tanjung Pinang Sebesar Rp12,5 miliar tersebut Hingga saat ini belum juga disalurkan kepada masyarakat penerima Hal ini juga dikeluhkan oleh salah seorang tukang ojek Indra Yang menginginkan agar BLT tersebut segera terrealisasi Dirinya mengaku sangat terdampak dengan mewabahnya COVID-19 Karena sepinya penumpang Penghasilan yang didapatkannya pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sementara itu Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Yuniarni Pustokoweni mengatakan Kepala Daerah dan Ketua TAPD sebaiknya lebih terbuka ke masyarakat Bila memang sudah cukup anggaran yang dibutuhkan agar segera disalurkan Namun jika PM Kota Nyung Pinang akan meniadakan BLT tersebut Karena sudah diterapkannya tatanan kehidupan baru Lebih baik berterus terang agar masyarakat penerima tidak terus berharap Nah kita menyarankan kalau untuk BLT daripada kita terlalu lama Untuk diberikan kepada pemerintah sendiri yang mempunyai kebijakan itu Ya silakan transparan kepada masyarakat Daripada masyarakat itu menunggu-nunggu, menunggu-nunggu Karena kalau sifatnya DPRD, DPRD itu hanya punya tiga kewenangan Yaitu penganggaran, perda, dan juga pengawasan Jadi begitu kita sudah menganggarkan, ya kita awasi Dalam pengawasan kita untuk BLT ini, ya itu tadi Sampai hari ini memang BLT menjadi buah bibir Ya kalau memang rasanya tidak sanggup untuk dibagikan Dan anggaran yang ada memang tidak seberapa Silakan kembalikan ke negara, itu lebih baik Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Amerialis Mengatakan bantuan langsung tunai dalam waktu dekat ini Belum bisa disalurkan karena menunggu kebijakan Kepala Daerah Ditambah lagi, masa tanggap darurat COVID-19 di Kota Tanjung Pinang Sudah selesai, dan tatanan kehidupan baru pun sudah diterapkan Sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali Memperbaiki perekonomiannya Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Yang telah diatur oleh pemerintah Reporter Arya Wisnu, RRI Tanjung Pinang Meskipun dalam situasi pandemi saat ini DPRD Kepria akan berusaha semaksimal mungkin Untuk menuntaskan ranperda yang sudah disusun untuk tahun 2020 Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani Ini lebih memfokuskan pembahasan dan paripurna Rancangan peraturan daerah yang masuk dalam kategori penting dan wajib dilakukan pada tahun ini Apalagi sejak wabah virus corona yang menyerang negara Indonesia Dan timbulnya aturan untuk bekerja di rumah Serta tidak memaksanakan kegiatan yang mengundang keramaian Membuat beberapa ramperda yang sudah diagendakan Terpaksa digeser dan diutamakan ramperda wajib Kepada RRI Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau Hamidi mengatakan bahwa beberapa ramperda menjadi skala prioritas pihaknya Di antaranya yaitu ramperda LKPJ, LHP, dan APBDP Dan beberapa ramperda lainnya Dikatakannya juga bahwa meskipun dalam situasi pandemi saat ini Pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin Untuk menuntaskan ramperda yang sudah dirumuskan Ada limit waktunya artinya ada ketentuannya kan LHP, kemudian LKPJ, kemudian LKPJ, kemudian ada nanti LKP, BPD Itu harus duluan nih Kalau kayak LKPJ itu kan 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran Sudah harus masuk, sudah sudah dirumuskan Jadi prioritas dulu ya Pak? Iya Kalau yang lain setelah itulah Baru Tetap, walaupun dalam COVID-19 ada kebaru Sebelumnya DPRD Provinsi Kepulauan Riau sudah menyusun 14 ramperda Yang akan dibahas dalam tahun 2020 ini Dari jumlah tersebut, 12 diantaranya merupakan ramperda Usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dan 2 ramperda merupakan usulan DPRD Kepri Reporter RRI Eryta Fitra Insani melaporkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan akan menanggung biaya pengobatan warga kurang mampu yang berobat di rumah sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan siap menindaklanjuti biaya pengobatan salah seorang warga kurang mampu dari desa Semung Preh Kecamatan Teruk Semung Bintan ke Pulauan Riau yang mendapat perawatan di rumah sakit Angkatan Laut Tanjung Pinang Karena biaya operasi cukup tinggi sekitar 26 juta rupiah, sedangkan kartu BPJS Kesehatannya sudah tidak aktif Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Gamma F. Isnaini menjelaskan Dinas Kesehatan sudah mengusulkan kepada keluarga pasien untuk membayar secara pribadi terlebih dahulu Mengingat Dinas Kesehatan Bintan masih dalam tahap proses kerjasama dengan RSAL Sehingga pengobatan gratis baru dapat dilakukan di rumah sakit di daerah yang sudah ada kerjasama Meski demikian, Dinkes sudah mengusulkan ke bagian kesejahteraan rakyat Pemkap Bintan Untuk mengganti biaya pengobatan dan keluarga pasien harus melengkapi syarat administrasinya Hanya karena pasien tersebut dirawat di rumah sakit Angkatan Laut yang mana kita belum ada MOU Masih proses MOU-nya Sehingga pasien tersebut atau keluarganya harus melunasi dulu Kemudian nanti bukti pelunasan proses administrasi Seperti surat dirawat, kwitansi, dan lain-lain Dan diajukan ke Dinas Kesehatan Kita akan ajukan ke bagian keserah untuk diberikan pengatian Jadi sudah kita kirimkan ke bagian keserah, tinggal menunggu berasat untuk pencairan Seandainya ada anggapan bahwa pasien tersebut tidak dicamin oleh pemerintah Kabupaten Bintan Itu adalah anggapan yang keliru Semua masih proses Namun tidak ada, katakanlah satu pun, warga Bintan Asal dia berKTP dan berkaka Bintan yang akan terlantar Khususnya dalam pelayanan kesehatan Karena semua sudah dimudahkan Sudah dicamin oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan Untuk urusan kesehatan Orang tua dari pasien yang anaknya dioperasi Tusila mengaku cukup berat untuk membayar biaya pengobatan tersebut Karena kartu BBJS Kesehatan yang menjadi harapan untuk biaya berobat Ternyata tidak dapat digunakan Untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak terulang kembali Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bintan Soehardi Mengingatkan masyarakat penerima BPJS dari pemerintah Untuk mengecek kembali status keanggotaannya Apakah masih aktif, non-aktif, atau diblokir Sehingga masyarakat mengetahui status BPJS-nya Karena jika dalam kondisi darurat dan BPJS-nya tidak aktif Dihawatirkan akan menyulitkan masyarakat saat berobat Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kepulon Riau Menyambangi kantor bawah selus tempat Guna memastikan tahapan persiapan pilkada serentak 2020 Dijalankan oleh penyelenggara dengan memperhatikan protokol kesehatan Guna mencegah munculnya kasus baru Pasca perjambungan polosan 9 Desember 2020 mendatang Masalah persiapan pilkada dan protokol COVID-19 Tengku Said Arief Fadillah, selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau Melakukan rapat bersama di kantor badan pengawas pemilu Bawaslu Kepri di Tanjung Pinang, Rabu Pertemuan tersebut untuk melihat sejauh mana persiapan yang telah dilakukan Bawaslu dalam menghadapi pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang Usai kegiatan, Arief menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pilkada di Kepri Saat ini telah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan Berdasarkan arahan dari Kemendagri Tahapan pilkada sebelumnya berhenti karena pandemi corona Saat ini, tahapan pilkada aktif dan dilanjutkan kembali Dengan tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu Arief meyakini, pilkada mendatang dapat berjalan aman dan lancar Gugus Tugas Provinsi Kepulauan Riau Melakukan rapat bersama Bawaslu Masalah persiapan pilkada dan protokol COVID dalam melaksanaan pilkada nantinya Sementara itu, terkait tahapan pencoblosan pada pilkada nantinya Arief mengimbau penyelenggara untuk tetap taat, patuh, dan disiplin Dalam menerapkan protokol kesehatan Guna menghindarkan petugas dan pemilih terpapar COVID-19 Oleh karena itu, perlu bagi penyelenggara pilkada Untuk terus berkomunikasi dan bersinergi Dengan gugus tugas COVID-19 di masing-masing daerah Sebelumnya pada Rabu pagi, Sekda Prop Kepri Taya Sarif Fadilah mengikuti rapat koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 Melalui video conference yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian Dalam arahannya, Mendagri mengajak semua pimpinan daerah Baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota Untuk patuh dan taat kepada perintah undang-undang Bahwasannya pemerintah daerah memiliki kewajiban Untuk menyiapkan anggaran untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Reporter Agusantika, RRI Tanjung Pinang Dinas Sosial Dinsos Kota Tanjung Pinang Berencana akan memberi tanda pada rumah penerima bantuan sosial Atau program keluarga harapan Dengan stiker bertuliskan warga miskin penerima bantuan sosial Agar lebih transparan Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Sosial Berencana akan menerapkan aturan yang lebih ketat Terhadap masyarakat penerima bantuan sosial Atau program keluarga harapan Yang ini dengan menempelkan stiker permanen Yang bertuliskan warga penerima bantuan sosial Sebagai tanda bahwa penghuni telah memperoleh bantuan dari pemerintah Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Amri Alis Menurutnya langkah ini dilakukan guna meminimalisir Banyaknya data yang tidak tepat sasaran Penerima bantuan sosial PKH Serta untuk meminimalisir angka kemiskinan di Kota Tanjung Pinang Karena banyak keluarga yang tidak malu Mengaku miskin menerima bantuan sosial Ataupun pendataan yang dilakukan tidak tepat sasaran Amri Alis menjelaskan sebelum diterapkan Rencana ini akan dibahas terlebih dahulu Bersama DPRD, Camat dan Lurah, serta RTRW Sebelum dijadikan peraturan daerah Supaya tepat sasaran Jadi bila dia malu ditempel itu Dikeluarkan dari DPRD, TKS Jadi bila tim dari pusat mengecek Ya inilah dia, para penerima Kita buat nanti nomor kode Ya itu harus dibahas anggaran Harus menjadi perda dia Tapi disetujui atau tidak, kita lihat Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Amri Alis Menambahkan warga miskin penerima bantuan Yang sudah terdaftar dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Jumlahnya sekitar 11.000 orang lebih Bila anggarannya disetujui pada PBD perubahan Maka rencana pemasangan label tersebut Bisa langsung dilaksanakan Jika warga penerima bansos Menghilangkan tanda penerima Maka akan dikeluarkan dari data penerima bantuan Sementara untuk pengawasan Akan dilakukan oleh Satpol PP Babin Ketipmas dan Babin Sa Reporter Aryo Wisnu RRI Tanjung Pinang Peringati hari jadi Kabupaten Kepulauan Anambas Ke-12 tahun 2020 Bupati Anambas Abdul Haris Mengajak masyarakat bersama Menyongsong pembangunan kemajuan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Melaksanakan upacara Memperingati hari jadi Kabupaten Kepulauan Anambas Ke-12 di lapangan upacara Kantor Bupati Pasir Peti Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris Mengatakan Hari jadi ke-12 Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 ini Yang memaksa dan menguji kepatuhan Terhadap kebijakan yang telah diletapkan Baik kebijakan pemerintah pusat Maupun kebijakan pemerintah daerah Abdul Haris juga menyampaikan Masyarakat di daerah untuk tetap menjaga daerah Dalam kondisi zona hijau Melalui kedisiplinan perilaku hidup bersih dan sehat Kepatuhan dalam mengikuti protokol kesehatan Pencegahan COVID-19 Ketenangan Serta kesabaran dalam menghadapi Ujian wabah penyebaran COVID-19 ini Semoga Kabupaten Kepulauan Anambas Lebih maju lagi Lebih baik lagi Dan kita Sebagai pengisi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Kerja keras Kerja ikhlas Dan kerja sungguh-sungguh bertanggung jawab Untuk membangun Kepulauan Anambas Lebih maju dan mampu bersaing Khususnya di Kepulauan Riau Umumnya di Indonesia ini Ini adalah suatu kebanggaan kita bersama Apa-apa saja yang sudah kita raih Bukan karena si ACB Tetapi karena kita semua Tampak ada suatu kekuatan Kalau tidak Dengan kebersamaan Ini kecayaan suatu keberhasilan Kalau bukan Tanya kebersamaan Jadi oleh karena itu Menyongsong Menurut normal ini Kita harus mampu Kita harus tanamkan Keikhlasan dan kekuatan Kita dalam wakti kita Untuk membangun Kepulauan Anambas ini Lebih baik lagi Bupati Kepulauan Anambas Juga mendorong dan mengajak Secara bersama-sama Untuk menggerakkan persatuan Dalam mengatasi semua tantangan yang ada Baik dalam rangka Menyongsong pembangunan Kemajuan daerah ke depan Maupun dalam menghadapi Ancaman dan penyebaran COVID-19 Yaitu melalui rasa kepedulian Saling berbagi Memperkokoh persaudaraan Dan gotong royong Untuk meninggalkan beban Masyarakat yang ternampak COVID-19 Hal ini selaras Dengan tema peringatan Hari Jani ke-12 Kepulauan Anambas Tahun 2020 Yaitu dengan semangat Hari Jani ke-12 Mewujudkan keempatan Kepulauan Anambas Sehat, berdiri Dan berdaya sahik Di tantangan kehidupan baru Reporter Rizpan Badrian LRI Tanjung Pinang Pendengar dimanapun berada Berikut kita simak Perkembangan terkini Kasus COVID-19 Di Kepulauan Riau Perhari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 Bersama Ketua Harian Kugus Tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau Tengku Syahid Arief Fadilah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau Rabu 24 Juni 2020 Perkembangan kasus COVID-19 Sedara-sedaraku tercinta Pada hari ini Dapat kami sampaikan Bahwa terdapat penambahan Konfirmasi kasus positif COVID-19 Sebanyak satu orang di Kota Batam Yaitu pasien nomor 253 Atas nama Tuan Yege Berusia 37 tahun Yang bersangkutan merupakan Keluargaan Negara Republik Rakyat Tiongkok Dan saat ini menjalani karantina Di rumah sakit COVID-19 Galang Batam Komulatif data perkembangan COVID-19 Dapat kami rincikan sebagai berikut Untuk Batam jumlah kasus seluruhnya 212 Jadi dari kemarin-kemarin sampai sekarang Jumlahnya 212 di Batam Kasus yang masih dirawat 65 orang Kasus aktif Meninggal 11 orang Sembuh 136 orang Masih status daerah merah Penyebaran COVID-19 Kemudian Tanjung Pinang Jumlah kasus 27 orang Kasus aktif Satu orang Masih ada di rumah sakit Satu orang Meninggal 3 orang Sembuh 23 orang Alhamdulillah Tanjung Pinang Sudah menunjukkan peningkatan Tapi perlu disiplin Status memang mendekati hijau Cuma disiplin kami lihat Masih banyak yang tidak menjaga jarak Bintan jumlah kasus 8 Kasus aktif 5 Jadi bintan ini sudah mulai bertambah Meninggal 1 orang Sembuh 2 orang Karimun Karimun Kumulatif kasus 5 orang Kasus aktif kosong Sembuh 5 orang Status hijau Lingga Kumulatif kasus 1 Meninggal 1 Status hijau Natuna Hijau Zero virus Anambas juga Zero virus Hijau Alhamdulillah Kemudian dari Sabuk Nusantara Jumlah kasus 3 Kasus aktifnya 1 Berarti sembuh 2 Kelut 29 Kemarin kena Di rumah sakit Galang Alhamdulillah 29 sembuh Jadi jumlah kasus Kumulatif di Provinsi Kepulau Riau 285 orang Kasus aktif yang masih dirawat 72 orang Meninggal 16 orang Sembuh 197 orang Lokasi perawatan dan karantina Pasien COVID-19 Kota Tanjung Binang Tinggal 1 orang Alhamdulillah Mudah-mudahan segera sembuh Di rumah sakit umum Daerah Raja Ahmad Tabib Masih ada 1 orang Kota Batam 65 orang Terdiri dari 1 orang Di rumah sakit awal Bros 11 orang Di badan rumah sakit Badan pengusahaan 1 orang Di rumah sakit Elizabeth Batam Kota 1 orang Di rumah sakit Budi Kemulian 51 orang Di rumah sakit Karantina Galang Kabupaten Bintan Total 5 orang 1 orang Di rumah sakit Raja Ahmad Tabib 4 orang Di karantina Rumah singgah Rumah sakit Raja Ahmad Tabib Kemudian Kluster sambung Nusantara Total 1 orang 1 orang Di rawat Di karantina Rumah singgah Raja Ahmad Tabib Data pelintasan PMI Pekerja Migran PMI TKI Sampai saat ini Pada hari ini 131 orang Yang melewati Rekabitasi data pelintasan PMI Dari Malaysia Kepulau Riau 1 Juni 2020 Sampai 23 Juni 2020 berjumlah 1.951 orang Periode 18 Maret 2020 Sampai 23 Juni 2020 berjumlah 48.623 orang Agenda Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kepulau Riau Dinas Kesehatan Provinsi Kepulau Riau Dan Kota Batam Bekerja sama Dengan Puskesmas Di Kota Batam Melakukan tracing Terhadap perkembangan Kasus COVID-19 Di Kota Batam Tinsat Gas Bersatu Lawan COVID-19 Provinsi Kepulau Riau Melakukan kegiatan Pelatihan Penerapan Aplikasi Digital Tracing Kepri Dengan metode QR Coach Di Gedung Geraha Kepri Batam Kemudian Gugus Tugas Provinsi Kepulau Riau Melakukan rapat Bersama Bawaslu Di kantor Bawaslu Melihat Meninjau Membahas Masalah persiapan Pilkada Dan Protokol COVID-19 Dalam pelaksanaan Pilkada nantinya Kemudian Dilanjutkan Dengan pertemuan Dengan Bapak dan Rem Tentang Pelaksanaan-pelaksanaan Protokol COVID-19 Karena kami sampaikan Masih banyak Karena new normal ini Masih banyak Masyarakat Yang daerah-daerah rawan Seperti pasar Dan keramaian Kurang Disiplin Bagaimana itu tadi Gugus Tugas Berdiskusi dengan Bapak dan Rem Mohon dukungan Karena masih banyak Yang tidak disiplin Dalam arti Ada yang tidak pakai masker Bahkan Tidak menjaga jarak Ini menjadi titik rawan Bagi kita Kita jangan lupa Bahwa ini normal Ini bukan normal Di titik sekarang Mendisiplinkan masyarakat Dalam hal protokol COVID-19 Sadara-sadaraku tercinta Dengan mempraktikkan Seluruh protokol kesehatan Dalam menghadapi Tatanan kehidupan baru Diharapkan akan membawa Pemulihan Perekonomian Dan memutus Penyebaran COVID-19 Terutama di Provinsi Kepulau Memasuki era new normal Kami harap Masyarakat dapat bekerjasama Dalam mempraktikkan Keseluruhan protokol kesehatan Mari kita budayakan Sikap peduli Untuk kepentingan bersama Mari kita semua Senantiasa memanjatkan doa Kepada Allah Semoga semua sehat Masyarakat Provinsi Kepulau Riau sehat Ekonomi kuat Tapi kami tidak jemuh-jemuhnya Selalu mengingatkan Dengan new normal ini Kita sudah memulai membuka Berbagai kegiatan-kegiatan keramaian Pasar sudah mulai ramai Dan mall Mini market ramai Tapi kami lihat Sudah mulai banyak yang tidak pakai masker Dan sudah Banyak yang tidak disiplin Menjaga cara Ini menjadi titik rawan bagi kita Karena kita ketahui bersama Sampai saat ini Penambahan Kasus positif COVID Terus bertambah Jadi ini menjadi catatan bagi kita Mari Bapak Ibu Orang tua kami Toko masyarakat Mari kita sama-sama Sosialisasi Saling mengingatkan Kami berharap Di misjid-misjid Mengingatkan Seluruh masyarakat Agar disiplin Protokol COVID Dan tokoh-tokoh masyarakat Mari bersama-sama Memberikan Arahan Dan keluarga kita Tetangga kita Yang terdekat Karena kita tidak ingin Masyarakat Kepri Ada yang terkena Positif COVID Mari kita berhati-hati Mari kita jaga Semoga semua sehat Ekonomi kuat Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar dimanapun berada Sebelum kami akhiri Warta berita pagi hari ini Kembali kami sampaikan Pokok-pokok berita Masyarakat terdampak Wabah Corona Di kota Tanjung Pinang Berharap BLT segera Direalisasikan oleh pemerintah Meski situasi pandemi DPRD Kepriburusaha Semaksimal mungkin Menuntaskan Ran Perda 2020 Sekian Warta berita daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Dari kawasan jalan Jenderal Ahmadiyani Kilometer 4 Tanjung Pinang Kepulauan Riau Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Radio tanggap bencana COVID-19 Indonesia Datanan kehidupan baru Pro 1 RRI Tanjung Pinang 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Radio tanggap bencana COVID-19 Indonesia Datanan kehidupan baru Pro 1 Kanal Inspirasi Inilah Radio Republik Indonesia RRI Radio tanggap bencana COVID-19 Kep??? L Kep D